Intro Kita lihat perkembangan bisnis ya Fase ide kemarin sudah dijelaskan Kemudian yang kedua fase start up atau memulai Kemudian yang ketiga adalah fase growth atau grow up Kemudian yang keempat adalah fase scale up Dan yang terakhir kita masuk kepada fase maturity atau mature Bahasa Indonesianya itu matang Kalau manusia itu setengah bayar gitu sekitar 40-50 Ya sudah dianggap mature ya matang gitu ya Sama seperti perusahaan juga ada fase mature kematangan Jadi perusahaan yang pada fase mature sudah melewati beberapa tahap Paling tidak 4 tahap yaitu mulai dari ide Memulai bisnis, perkembangan bisnis atau grow up Dan yang terakhir adalah scale up Nah di pertemuan sebelumnya saya singgung sedikit Kalau grow up itu mengembangkan bisnis dengan core bisnis yang sama Kalau scale up mengembangkan bisnis dengan core bisnis yang berbeda Kalau grow misalnya core bisnisnya restoran Adinya 1 cabang, 2 cabang, 5 cabang, sampai 100 cabang Itu namanya grow karena core bisnisnya sama Kalau core bisnisnya berbeda itu sudah masuk ke tahap scale up Kemarin saya contohkan adalah misalnya Gojek Awalnya dia membuat aplikasi khusus untuk transportasi motor atau ojek Ojek online, ojol Kemudian dikembangkan lagi Corenya berbeda menjadi GoCar Tadinya motor menjadi mobil Kemudian corenya dikembangkan lagi Core bisnis yang lain yaitu mengenai pembayaran GoPay Kemudian yang kembangkan lagi mengenai pengantaran makanan atau GoSend GoFood, GoSend untuk dokumen dan seterusnya Jadi kalau scale up ada bagaimana mengembangkan bisnis dengan Bisnis yang berbeda Nah jika sudah melalui tahap itu dan manajemennya sudah matang Artinya proses bisnis sudah berlalu dengan baik Bisa dilewati, maka masuk ke tahap maturity atau kestabilan bisnis Kalau kita lihat beberapa perusahaan yang sudah masuk ke fase maturity Misalnya Astra, Astra Internasional Dia sudah masuk ke tahap maturity karena Scale up bisnisnya hampir sebagian besar itu sudah stabil Misalnya kita lihat Astra itu punya mobil Punya motor Punya perkebunan kelapa sawit Punya finance company atau credit Astra credit company ACC Punya juga asuransi Dan seterusnya banyak sekali core bisnis yang berkembang dari Astra Astra itu boleh dikatakan saat ini sudah masuk ke tahap maturity Sama juga dengan si Narmas Dia punya bank, punya asuransi, punya property, dan lain-lain Jadi sudah berkembang hampir seluruh bisnisnya pada tahap kematangan atau maturity Nah apa saja tantangan bisnis pada saat bisnis yang sudah mature atau mature Bukan berarti bisnis yang sudah mature tidak bisa bangkrut Bisa juga Bisnis yang sudah mature bisa juga bangkrut Kalau tidak antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi Misalnya Saya contohkan Nokia Dia tidak mengantisipasi terhadap perubahan teknologi Walaupun Nokia bisnisnya di bisnis teknologi Tetapi tidak mengantisipasi perubahan teknologi yang namanya disrupsi teknologi Yang kemarin saya sampaikan Nokia sampai dibeli sama Microsoft Karena tidak aware atau peduli terhadap pesaingnya yaitu Android Dan iOS iOS itu untuk Apple Android untuk handphone-handphone lain Kalau Nokia pakainya Symbian Jadi bisnis yang sudah mature bisa juga bangkrut Sama seperti Kodak Kodak juga dalam tahap resesi Kodak juga tidak mengantisipasi adanya perubahan teknologi juga Walaupun Kodak bermain di teknologi Ternyata Kodak kalah dengan kamera-kamera handphone Sekarang kamera-kamera handphone dengan bentuk yang sangat kecil Kecanggihannya hampir mendekati kamera Kodak Kecuali teknologi Kodak yang masih bertahan yaitu DSLR Yaitu kamera jarak jauh Dia masih bertahan Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan Teknologi kamera handphone itu bisa secanggih kamera Kodak Sekarang sudah kelihatan Dulu pikselnya terbatas Sekarang kamera yang di handphone pikselnya sudah besar-besar Bahkan sudah mendekati kamera yang dibuat oleh Kodak maupun Nikon Jadi kalau mereka tidak mengantisipasi perubahan juga nasibnya akan satu Nah saat ini saya akan berbicara juga mengenai bisnis yang tahap maturity Tetapi dia pada saat ini masih core bisnisnya berbeda yaitu restoran Atau kita sudah tahu KFC cabangnya itu sudah puluhan ribu di seluruh dunia Jadi maturity bukan hanya sekedar konglomerasi Kalau konglomerasi tadi punya scale up bisnis yang banyak Bisa juga dia dengan core bisnis yang sama tetapi dia sudah matang Saya contohkan McDonald's KFC kalau di restoran ya Kalau di bisnis online ada Alibaba Ada Amazon itu juga sudah mature Kemudian di bisnis teknologi kita kenal ada Microsoft Ada Google Ada Facebook itu juga sudah mature Walaupun dia di core bisnis yang sama Intinya adalah bisnis yang sudah mature adalah Bisnis yang sudah running smooth Running stabil Nah kita akan melihat video Ini adalah salah satu contoh bisnis yang sudah mature Yaitu bisnis KFC sama juga bisnis yang sekarang mature Itu dimulai dari bisnis kecil Hampir 99% bisnis yang besar sekarang Atau bisnis yang pada fase mature itu dimulai dari bisnis kecil Astra pun begitu dimulai dari bisnis kecil Nah kita akan belajar dari KFC ya Ini saya coba putar videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 9 September 1890 Colonel Sanders Pendiri perusahaan restoran siap saji raksasa dunia Kentucky Fried Chicken atau KFC lahir Saat masih berusia sangat muda Ayah Sanders meninggal dan memaksa dia harus tinggal bersama pamannya di Indiana, Amerika Serikat Sejak muda Sanders dikenal sebagai orang yang temperamental dan kontroversial Dalam karir pekerjaannya pun Sanders mengalami banyak kegagalan Dia gagal sebagai pengacara, salesman asuransi, lampu hingga salesman ban untuk bekerja di Mislang Pada tahun 1930, Sanders memulai sejarahnya di KFC Setelah dia membuka restoran kecil di stasiun pengisian bahan bakar sale Pada tahun itu juga, Sanders menginjak salah satu momen penting bisnisnya Setelah terlibat baku tembak dengan Matt Stewart Akibat persaingan bisnis, Matt Stewart mengecat papan iklan yang mengarahkan pengendara pada stasiun bahan bakar tempat restoran Stewart berada Kesal karena perbuatan Stewart, Sanders bersama dua pegawai sale terlibat baku tembak dengan Stewart Yang menyebabkan seorang pegawai sale meninggal dan Stewart masuk penjara Masuknya Stewart ke penjara melapangkan bisnis Sanders Karena stasiun bahan bakar sale tak memiliki saingan sehingga restoran Sanders laris manis Sejak tahun itu pula, Sanders fokus menggarap restorannya hingga terkenal di kalangan masyarakat Kentucky Sanders kemudian mendapatkan gelar kolonel non-militer satu gelar tertinggi di negara bagian Kentucky pada tahun 1935 Pada tahun 1940, Sanders menyelesaikan resep rahasia KFC Menggunakan alat bertekanan tinggi yang membuat ayam lebih cepat matang dibandingkan dengan digoreng pada katel Langkah penting Sanders pada bisnisnya terjadi pada tahun 1952 Saat Sanders memutuskan menjadikan KFC sebagai restoran wara laba Dan pada awal 1960-an, KFC menjadi salah satu restoran siap saji yang berekspansi ke luar negeri KFC pun dapat ditemukan di Inggris, Kanada, Jamaika, dan Meksiko Kejadian penting lain bagi Sanders dan KFC terjadi pada tahun 1964 Saat Sanders akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaannya KFC senilai 2 juta dolar Amerika Serikat pada rekan bisnisnya di Kentucky Meski telah menjual KFC, tak berarti hubungan Sanders dengan KFC berakhir Pada tahun 1974, Colonel Sanders sempat menuntut KFC senilai 112 juta dolar Amerika Karena dianggap menggunakan nama dan wajahnya untuk menjual produk-produk selain ayam goreng Hugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan Dan Sanders memperoleh kompensasi sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat Sang legenda ayam goreng, Colonel Sanders menutup mata selama-lamanya pada tahun 1980 di usia 90 tahun Sanders dengan segala kontroversinya tetap menjadi sejarah di industri restoran dunia Meski Sanders sebelum akhir hayatnya mengatakan KFC sudah tidak lagi menggunakan resepnya KFC nyatanya masih menjadi salah satu makanan favorit di seluruh dunia Dan Sanders tetap dikenang karena membuat restorannya terkenal sebagai jagonya ayam Oke, itu adalah salah satu contoh keberhasilan Colonel Sanders Ada beberapa catatan yang kita pelajari dari mata kuliah entrepreneurship ini Yang pertama, Colonel Sanders sebelum sukses membangun restoran Dia sempat menjadi pengacara, sempat menjadi salesman, salesman ban dan gagal semua Jadi pengacara gagal, jadi salesman ban gagal Nah, hikmahnya apa? Ternyata kegagalan itu mengalihkan Colonel Sanders untuk beralih ke bisnis restoran Ternyata kegagalan tidak selamanya buruk kalau kita ambil hikmahnya Dan Colonel Sanders pun seperti itu, dia mengalami kegagalan jadi lawyer Kemudian mengalami kegagalan juga sebagai seorang salesman Akhirnya dia berubah haluan dari seorang pengacara dan sebagai salesman Berubah haluan menjadi membuat resep masakan Karena keberhasilannya Colonel Sanders didapat gelar dari negara Kentucky Negara Kentucky itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat Kalau di Indonesia provinsi ya Kalau di Amerika dikenal sebagai negara bagian Negara bagian Kentucky dia mendapatkan gelar kolonel Jadi di masyarakat kita banyak yang salah paham Seolah-olah kolonel itu adalah si Sanders adalah orang militer Padahal bukan Sanders adalah orang sipil Tadi pernah jadi pengacara dan pernah menjadi salesman Dan kolonel itu adalah gelar dari pemerintah Kentucky Terhadap orang yang berjasa untuk memajukan Kentucky Kentucky negara bagian di Amerika Serikat Karena dia memakai nama Kentucky Kentucky Fried Chicken yang membawa Nama Kentucky itu terkenal di seluruh dunia Akhirnya si Kolonel Sanders mendapat gelar kolonel Sehingga namanya disematkan di depan Kolonel Sanders Itu adalah hal yang cukup penting Yang kita garis bawahi dari keberhasilan si Kolonel Sanders Kita sekarang masuk ke materi kuliahnya adalah Maturity Business Jadi saat ini KFC sudah masuk ke fase maturity atau mature Nah apa saja karakter dari maturity level Yang pertama adalah level pertama itu inisial Level kedua manage Kita lihat level kedua manage Level ketiga define Level keempat quantitatively manage Yang level kelima adalah optimizing Jadi ini adalah level-level perusahaan yang Sudah sampai pada tahap mature Ternyata tahap mature pun ada kelas-kelasnya Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5 Kelas 5 lah yang paling bagus Atau paling optimal dibandingkan kelas yang lain Nah apa tantangan di kelas 1 Level 1 inisial Yaitu yang pertama tantangannya Proses unpredictable Poorly controlled and reactive Jadi kalau perusahaan baru memasuki tahap mature Itu yang pertama Prosesnya unpredictable Itu disebabkan kemungkinan belum memiliki SOP Standar-standar Standar operasional persidu Mungkin ada tetapi belum terintegrasi Atau belum didokumentasikan secara baik Sehingga banyak sekali kejutan-kejutan Unpredictable Proses yang tidak tertulis Sehingga menyebabkan operasional perusahaan tidak optimal Kemudian berikutnya adalah poorly controlled and reactive Ternyata kontrolnya sangat minim Dan cenderung reaktif Reaktif itu beda sama proaktif Kalau reaktif itu ada masalah Langsung bereaksi Marah Atau mengambil keputusan yang tanpa pertimbangan Itu namanya reaktif Tetapi yang proaktif Biasanya jika ada permasalahan Akan ditelaah dulu mulai data Analisa solusi Alternative solusi Menjadi suatu action atau tindakan Jadi perlu ada proses Untuk pengambilan keputusan Tapi kalau reaktif Kadang-kadang langsung diambil keputusan Tanpa Adanya data-data yang Akurat Kemudian analisanya juga Tidak ada Kemudian tidak ada alternatif solusi Akhirnya keputusannya Itu bisa Tidak tepat Kita belajar Misalnya Ada keputusan yang sudah dikeluarkan Tetapi keputusannya direvisi Itu adalah salah satu contoh reaktif Sudah keluar surat SE Beredar di seluruh Perusahaan tersebut Tetapi ditarik lagi Karena ternyata salah dalam mengambil keputusan Itu karena reaktif Nah Naik ke level kedua Manage Berbeda Kalau tadi Tidak terkontrol Atau poorly controlled Miskin Atau Kontrolnya lemah Kalau manage Itu proses Karakteristik Karakteristik For project And often reactive Jadi Di tahap yang Kedua Prosesnya sudah terkarakterisasi Artinya SOP Standar operational procedure Yang ada Itu sudah Dibukukan ke dalam buku manual Kalau yang tadi mungkin Masih tersebar di internal memo Di Peraturan-peraturan Kemudian di surat-surat Dan lain-lain Tidak ter Dokumentasi dengan baik Nah pada tahap kedua Itu sudah mulai terdokumentasi Kemudian Tahap ketiga Atau level ketiga adalah Define Proses characters For the organizing And proactive Jadi prosesnya Sudah terkarakteristik Seperti tahap dua Dan ada tambahan For the organization And is proactive Jadi kalau level kedua Itu masih ada Reaktifnya Tetapi di Tahap ketiga To define Sudah tidak Reaktif Semua permasalahan Dibahas Menjadi satu Struktur permasalahan Yang tadi Data Analisa Solusi Dan seterusnya Untuk mengambil keputusan Nah kita belajar Dari manajemen Jepang Manajemen Jepang Itu salah satu Proses Manajemen Jepang Yang proaktif Dan untuk mengambil Keputusan Termasuk Yang cukup lama Karena mereka kenal Adanya manajemen Konsensus Manajemen konsensus Adalah manajemen Yang Untuk mengambil Keputusan Harus ada Masukan Dari berbagai Departemen Event itu Masukan dari Karyawan yang paling bawah Sekalipun Itu akan diakomodir Kalau Menggunakan Manajemen konsensus Akhirnya apa? Pengambilan keputusan Memang cukup lambat Karena prosesnya Lambat Tetapi Keputusan yang diambil Itu tepat Berbeda sekali Dengan perusahaan-perusahaan Pada level Startup Kalau untuk level Major Memang harus seperti itu Karena keputusan-keputusan Akan berpengaruh Terhadap bisnis Yang sangat besar Tetapi Kalau bisnis Yang masih mulai Startup Idealnya Tidak menerapkan Manajemen konsensus Karena kalau Perusahaan baru mulai Menerapkan Manajemen konsensus Itu akan Ketinggalan Oleh perusahaan-perusahaan Yang lain Bergeraknya cepat Jadi kalau perusahaan Baru mulai Biasanya kecepatan Yang paling utama Dibandingkan Ketepatan Karena rata-rata Manajemen yang Baru mulai Itu harus bergerak Lebih cepat Karena fokusnya adalah Revenue dulu Tetapi kalau fokus Dimature Bukan hanya revenue Tetapi adalah Proses bisnisnya Harus benar-benar matang Karena Salah Dalam pengambilan Keputusan Akan berpengaruh besar Terhadap Roda bisnis Ibaratnya begini Kalau masih Kalau masih Startup Itu seperti Kapal skoci Speedboot Itu cepat sekali Kalaupun salah Mengambil keputusan Hanya berpengaruh Kepada speedboot Kecil itu Tetapi Kalau perusahaan Yang sudah mature Ibaratnya kapal Titanic Jadi kalau Keputusan tidak Dipertimbangkan dengan matang Itu akan berpengaruh Terhadap kapal besar Karena kapal besar Itulah yang akan Dijalankan oleh Nakoda Harus benar-benar Keputusannya matang Kemudian naik ke level 4 Adalah Quantitatively manage Process measure and control Jadi kalau yang di proses keempat Semua aturan Itu sudah terukur Jadi kalau misalnya di sekolah Kalau murid-murid kan Nilainya terukur semua Pulangan ada Terukur Ada di beberapa perusahaan Itu tidak bisa mengukur Kinerja karyawannya Karena memang Belum punya ukuran Karena kalau sekolah Memang sudah ada standar Dari Biknas Atau Bikud Itu sudah ada ukurannya Jadi Semua terukur Dari siswanya Gurunya pun harusnya begitu Prestasi guru Itu akan terukur Terukur dalam arti Nilai 1, 2, 3, dan seterusnya Dan level yang kelima Adalah optimizing Yaitu focus on process improvement Jadi kalau sudah naik Ke proses optimizing Atau level 5 Itu adalah fokus pada improvement Maksudnya bagaimana adalah Pengembangan-pengembangan bisnis Jadi pada saat measure Bukan berarti Bisnisnya berhenti, berkembang Justru harusnya pada saat measure Proses-proses bisnis Harus mulai dikembangkan Lebih intensif lagi Tentunya dengan Pola hati-hati tadi Karena memang kapalnya Sebelah besar Harus mempertimbangkan Beberapa aspek Terhadap pengembangan bisnis Nah bisnis-bisnis yang besar Yang sekelas Astra Sinarmas Indomobil Indofood Dalam proses pengembangan bisnis Mereka juga tetap berkembang Walaupun mereka sudah masuk Skala measure Tetapi mereka tetap membuka Unit bisnis, unit bisnis baru Yang harus dikembangkan Apalagi sekarang zaman teknologi Beberapa perusahaan-perusahaan Itu sudah mengarah ke Perusahaan-perusahaan startup Yang berbasis digital Ya itulah adalah Lima karakter dari bisnis Yang sudah matang atau measure Jadi intinya Masing-masing bisnis Punya karakteristik yang berbeda Untuk dikembangkan Mulai dari bisnis startup Kemudian naik ke level grow up Naik lagi ke level Scale up Dan naik lagi ke level Major Atau matang Nah ini ada adalah Business Capability Maturity Model Simplified Disimplifikasi ya Jadi kalau bisnis yang sudah pada tahap Matcher Maka harus ada Taktik yang berbeda Taktik itu mirip Seperti strategi Kita lihat di bawah disini Adalah taktik Kemudian nature of capability Nature itu atmosfer Suasana gitu Suasana kerja Kemudian yang berikutnya adalah Apa yang bisa ditemukan Permasalahan-permasalahan apa Kemudian Harus diketahui What missing Apa aja yang hilang dari proses Nah tadi maturity level kan ada lima level Ini level yang pertama Level kedua Level ketiga Level keempat Yang terakhir adalah level kelima Masing-masing Business Matcher Memiliki level-level Level 1 sampai dengan level 5 Kita lihat tantangan bisnis Di level 1 Yaitu pertama No Capability Tantangan bisnis Matcher Di level 1 adalah No Capability Maksudnya adalah Belum punya kemampuan Loh kok belum punya kemampuan Kan dia sudah melewati proses Startup Grow up dan scale up Kenapa belum punya kemampuan Karena kemampuan bisnis Di level Matcher Itu berbeda dengan Level-level sebelumnya Yang harus dilakukan apa Strateginya Adalah identify Diidentifikasi kemampuan Atau gap kompetensi Apa saja yang Belum dimiliki Jadi misalnya Seseorang Dari seorang supervisor Naik ke manager Itu kan adalah Gap kompetensi Gap kompetensi Yang harus diisi Sama juga misalnya Seorang anak sekolah Dari kelas 4 Mau naik ke kelas 5 Itu pasti ada gap kompetensi Yang berbeda Antara kelas 4 Dan kelas 5 Itu harus diisi Gap kompetensinya Harus dipetakan Apa saja Kemudian Assembly Gets Spendpoint and Opportunities Jadi apa saja Diidentifikasi Dan kesempatan Kesempatan untuk berkembang Kemudian Kalau ini sudah bisa dilalui Maka naik Ke level kedua Yaitu Isolated Capability Kalau tadi No Capability Yang kedua Isolated Sudah punya kemampuan Tapi terbatas Terisolasi Masih terbatas Nah taktiknya bagaimana Pertama adalah Quick Win And Engagement Quick Win itu artinya Strateginya cepat Ambil keputusan Quick Win Dan Engagement Engagement itu adalah Bagaimana membuat Karyawan itu menjadi Loyal Kemudian naik ke level yang ketiga Yaitu Servicing Capability Yaitu Kapabilitas Untuk Pelayanan Taktiknya apa saja Strateginya pertama Service Atau pelayanan Management Kemudian ada Catalog Jadi Membuat semacam Buku katalog Kalau kita beli motor Itu kan ada buku panduan Katalog motor Ada buku cara pakainya Beli mobil juga begitu Beli alat peralatan elektronik Yang lain sama Jadi Servicing Capability Adalah Kemampuan-kepampuan Tadi yang sudah Diidentifikasi Kemudian dikembangkan Itu harus dibakukan Menjadi satu katalog Katalog Standar Operasional Prosedur Kira-kira begitu ya Sama juga Seperti di sekolah Standar Operasional Prosedur Sebagai seorang administrasi Standar Operasional Prosedur Sebagai seorang pengajar Standar Operasional Prosedur Sebagai kepala sekolah Standar Operasional Prosedur Sebagai penjaga sekolah Itu berbeda-beda Yaitu sudah dibukukan Supaya apa Mid-service Mid-service artinya Memenuhi keinginan Berikutnya naik ke level 4 Strategic Capability Kapabilitas-kapabilitas Apa saja yang bersifat Strategic Maksudnya adalah Di sini praktiknya adalah Strategic Analyze Capability Kemudian Market Analyze Jadi intinya adalah Pada saat level 4 Harus sudah memiliki Strategic Capability Kalau perusahaan yang sudah Mature Berarti harus punya Standar baku Terhadap Strategic-strategic Yang Sifatnya itu Akan mengembangkan perusahaan Contohnya apa Di sini Ada Market Analyze Dia punya satu standar Kemudian ada Strategic Management Strategic Jadi Langkah-langkah Strategic itu Sudah dibakukan Dan akan menjadi Suatu program kerja Baik program kerja Jangka pendek Jangka menengah Dan jangka panjang Nah berikutnya Naik ke level yang terakhir Di Di skema Atau di Fase dari Maturity Business Adalah Differentiating Capability Nah ini penting Kenapa Differentiating Capability Differentiating Capability Maksudnya adalah Kemampuan Yang berbeda Dengan kompetitor Jadi misalnya Seperti ini Di perusahaan taksi Itu ada Taksi Bluebird Ada taksi Express Ada presiden taksi Ada taksi Gamya Dan lain-lain Nah Perusahaan taksi ini Harus bersaing Memiliki Diferensiasi Supaya customer Memilih taksi tersebut Saya contohkan Misalnya Di sini Bluebird Bluebird ini Memiliki beberapa Diferensiasi Berbeda dengan Taksi-taksi yang lain Pertama Bluebird Diferensiasinya Pertama Bayarnya Pakai Argo Sementara Taksi yang lain Ada juga Yang pakai Argo Ada juga Yang sifatnya Borongan Itu adalah Diferensiasi yang pertama Yang membuat orang Percaya Kemudian yang kedua Driver-drivernya Di Bluebird Itu ada Pelatihan Servicing Sehingga Dia memiliki Kemampuan Melayani yang Lebih baik Dibandingkan Driver-driver yang lain Dan seterusnya Sehingga Bluebird menjadi Market leader Di bisnis Taksi Karena dia memiliki Diferensiasi Capability Memiliki Diferensiasi Capability Yang berbeda Dengan Pesaing-pesaingnya Jadi apa saja Yang harus Di Strateginya Pertama Product And Service Integration Produknya Harus Memiliki Diferensiasi Saya contohkan Tari Taksi Kalau Taksi Bluebird Diferensiasi Yang pertama Dari warna Biru Kemudian Yang kedua Dari Diferensiasi Dari sisi Fisiknya Kemudian Yang kedua Mobilnya Rata-rata Lebih baru Karena ada Permajan 5 tahun Kalau mobil-mobil Yang lain Mobil yang Tua pun Tetap Dipakai Itu adalah Diferensiasi Product Servicenya Bagaimana Drivernya Dilatih Untuk Memberikan Pelayanan Prima Ada Pelatihan-pelatihan Berlevel Itu adalah Product Service Dan Kompetensinya Juga Ditingkatkan Jadi Kalau di Bluebird Itu ada Istilah Taksi Regular Itu yang Biasa Warna Biru Ada Taksi Eksekutif Namanya Silverbird Yang warna Hitam Kalau teman-teman Lihat Ada Satu lagi Limousin Limousin Itu adalah Mobil-mobil Yang Tidak Bercat Artinya Disewakan Limousin Ada juga Mobil-mobil Mewah Sekelas Alphard Itu Dijadikan Angkutan Umum Itu adalah Product Service And Kompetensi Jadi Kompetensi Driver Di level-level Itu berbeda Kompetensi Servisenya Kompetensi Terhadap Skillnya Dan seterusnya Nah itu Adalah Lima Tahap Untuk Strategi Supaya Bisa Memenangkan Bisnis Pada Saat Fase Maturity Kemampanan Nah ini Adalah Kesimpulan Dari Proses Bisnis Yang sudah Kita Jelaskan Tiga Minggu Seti Terakhir Intinya Adalah Bisnis Itu Dimulai Dari Fase Startup Di sini Kita Lihat Startup Nanti Naik Ke Grow Up Ini Grow Up Ada Dua Maksudnya Di sini Grow Up Yang Ini Yang Satu Core Bisnis Satu Lagi Grow Up Yang Berbeda Core Bisnis Atau Kita Biasa Sebagai Scale Up Growth Ada Dua Kemudian Maturity Ini Yang Kita Bahas Saat Ini Maturity Bisnis Model Evolution Jadi Maturity Kemudian Nanti Akan Masuk Ke Tahap Transformation Bisnis Model Transformation Yang Terakhir Adalah Decline Ini Adalah Fase Decline Yang Turun Jadi Banyak Bisnis Yang Sudah Sampai Tahap Maturity Tetapi Beberapa Tahun Kebelakangan Itu Mengalami Kemunduran Kemunduran Dari Aspek Finansial Dari Aspek Bisnis Nah Itu Mereka Sudah Tahap Tahap Mature Seperti Orang Tua Juga Seperti Orang Mulai Dari Anak Anak Remaja Dewasa Tua Dan Akhirnya Pada Saat Menginjak Usia Yang Sudah Tua Kembali Lagi Pria Lakunya Seperti Anak Anak Atau Mundur Sama Juga Seperti Bisnis Begitu Tahap Mature Kalau Tidak Dilakukan Dengan Strategi Yang Tadi Di Slide Kita Kalau Perusahaan Yang Sudah Mature Kalau Dia Tidak Aware Tidak Strategi Yang Ini Maka Akan Menjadi Bisnis Yang Decline Atau Turun Dan Mau Enggak Mau Itu Bisa Mengarah Kepada Kebangkrutan Ya Itu Teman Teman Cukup Serisa Kuliah Pada Pagi Hari Ini Minggu Depan Kita Akan Berbicara Mengenai Decline Bisnis Yaitu Bisnis Yang Pada Tahap Kemerosotan Atau Kemunduran Yang Mengarah Kepada Kebangkrutan Apa Saja Penyebabnya Sehingga Bisnis Yang Sudah Mature Pun Sekelas Nokia Tadi Kemudian Sekelas Nokia Sekelas Kemudian Kamera Kodak Atau Nikon Itu Mengarah Kepada Kebangkrutan Atau Decline Apa Saja Penyebabnya Sehingga Mereka Bisa Decline Sampai Disini Ada Pertanyaan Pertanyaan